Intro Mantan anggota Kopisi 5 DPR Damayanti Wisnu Putranti mendapatkan status Justice Collaborator dari KPK dalam kasus WAP proyek infrastruktur jalan di Maluku. Hal itu menjadi pertimbangan jaksa dari KPK saat menuntut Damayanti 6 tahun penjara. Apakah layak Damayanti menjadi Justice Collaborator? Indonesia dikaruniai sumber daya energi yang luar biasa. Salah satunya adalah gas. Namun ironisnya, harga gas untuk industri di Indonesia jauh lebih tinggi dibandingkan dengan Singapura, bahkan negara-negara Asia Tenggara lainnya. Kenapa? Selamat malam, pemirsa Prime Time News. Malam hari ini membahas pantas tidaknya status Justice Collaborator yang diberikan KPK kepada Damayanti, anggota Komisi 5 DPR yang menjadi terdakwa kasus dugaan SWAP proyek infrastruktur. Sendara topik kedua membahas soal harga gas industri di dalam negeri yang lebih mahal dari Singapura, bahkan negara-negara di Asia Tenggara lainnya. Bersama saya, Rory Asyari, inilah Prime Time News. Selamat malam. Mantan anggota Komisi 5 DPR dari fraksi PDIP, Damayanti Wisnu Putranti, mendapatkan status Justice Collaborator dari KPK dalam kasus SWAP proyek jalan di Maluku. Benarkah Damayanti bukan pelaku utama? Karena syarat mendapatkan status Justice Collaborator adalah bukan pelaku utama kejahatan. Jaksa penuntut umum KPK menuntut Damayanti Wisnu Putranti dengan hukuman 6 tahun penjara dan denda 500 juta rupiah sebesider 6 bulan kurungan. Jaksa KPK menilai Damayanti menerima SWAP sebesar 8,1 miliar rupiah dari Direktur Utama PT Windu Tunggal Utama, Abdul Khoyr. Menjaksa KPK justru memberinya hadiah status sebagai Justice Collaborator. Pimpinan KPK dan kepada Jaksa Penuntut Umum, kepada Majelis Hakim, karena Justice Collaborator saya dikabulkan. Itu saja. Terima kasih. Saya sudah dianggap sebagai Justice Collaborator. Syarat untuk mendapatkan status Justice Collaborator termaktub dalam Surat Edaran Mahkamah Agung, nomor 4 tahun 2011. Dalam Surat Edaran ini, MA mensyaratkan yang berhak mendapatkan status Justice Collaborator adalah bukan pelaku utama. Namun hal yang berbeda justru dialami Dirut PT Windu Tunggal Utama, Abdul Khoyr, yang ditolak status Justice Collaboratornya oleh Majelis Hakim. Bahkan Fonis Abdul Khoyr selama 4 tahun penjara lebih berat dari tuntutan Jaksa 2,5 tahun penjara. Bahkan sejak awal, kuasa hukum Abdul Khoyr menyaksikan Majelis Hakim akan memenuhi status Abdul Khoyr sebagai Justice Collaborator. Ini 2,6 tahun, 2,5 tahun ini masih sebetulnya belum ter, ini, belum mencerminkan, JC-nya diterima. Karena salah satu yang menentukan juga kan Hakimnya. Jaksa, oke, JPU-nya, eh KPK sudah menerima JC-nya. Tapi kan, yang menentukan hasil itu juga salah satunya adalah Hakim. Maka kita lihat nanti putusannya. Dalam kasus, proyek pembangunan jalan di Maluku ini sudah menyeret 7 nama. Abdul Khoyr sudah difonis 4 tahun, Damayanti dituntut 6 tahun penjara dan 5 diantaranya sudah masuk persidangan. Jaksa penutup Jaksa penutup menungkap TK dalam sidang dengan terdakwa Damayanti menyatakan, Damayanti bukan inisiator atau orang yang memiliki motivasi mengawakan korupsi proyek jalan di Maluku. Meskipun, aliran dana dari Abdul Khoyr langsung ditujukan pada Damayanti. Damayanti terbukti tidak sendirian. Ada dua koleganya di Komisi 5 yang saat ini sudah menjadi terdakwa dan tersangka. Lantas masih adakah anggota Komisi 5 yang lain yang ikut bancakan kasus proyek ini? Peran Damayanti lah sebagai justice kolaborator menjadi kunci pembuka kasus ini. Tim Liputan, Metro TV. Sementara pakar hukum tindak pidana pencucian uang Yenti Garnasih menyayangkan pemberian status justice kolaborator kepada Damayanti Wisnu Putranti. Hal ini dikarenakan Damayanti merupakan pelaku utama dalam kasus WAP proyek pembangunan jalan di Maluku. Damayanti itu memang dia pelaku utamanya kan? Dia kan yang yang bagaimana peranannya dia itu sedemikian rupa. Berdasarkan yang putusan MA itu mestinya bukan ini yang masukkan justice kolaborator gitu. Karena apa? Nanti kalau kalau pelaku-pelaku utama atau intelektual actor itu masuk ke justice kolaborator ini tidak akan menjerakan bukan untuk yang bersangkutan tetapi untuk anggota DPR lain lagi atau orang-orang lain itu akan berlomba-lomba melakukan korupsi dengan harapan nanti dan jadikan justice kolaborator. Permohonan Damayanti Wisnu Puteranti sebagai justice kolaborator diterima oleh KPK alasan Jaksa KPK dalam tanda kutip meskipun sebagai pelaku utama dalam perkara ini terdakwa bukanlah inisiator pembagian jatah program aspirasi. Itulah disampaikan oleh Jaksa KPK dalam sidang beberapa waktu yang lalu. Namun surat edaran MA mengatur yang menjadi justice kolaborator bukanlah pelaku utama. Pertanyaannya kemudian layakkah Damayanti diberi status justice kolaborator? Kita akan berbincang dengan tiga orang narasumber yang pertama adalah Tama S. Langkun peneliti ICW Mas Tama selamat malam. Selamat malam Mas Rory. Ada juga bergabung dari gedung DPR Syarifuddin Suding anggota MKD DPR dari fraksi Hanura Bang Suding selamat malam. Selamat malam Mas Rory. Selamat malam Mas Langkun. Selamat malam. Nanti kita juga akan bergabung dengan Harayono Umar mantan komisioner KPK dengan sambungan telepon. Nah saya akan mengajak peminis untuk menyimak terlebih dahulu seperti apa sebenarnya surat edaran MA nomor 4 tahun 2011 soal perlakuan bagi pelapor tindak pidana atau whistleblower dan saksi pelaku yang bekerjasama atau justice collaborator di dalam perkara tindak pidana tertentu. Dalam poin 9 pemirsa disampaikan atau dituliskan di poin A yang bersangkutan merupakan salah satu pelaku tindak pidana tertentu sebagaimana dimaksud dalam surat edaran MA ini mengakui kejahatan yang dilakukannya bukan pelaku utama dalam kejahatan tersebut serta memberikan keterangan sebagai saksi di dalam proses peradilan. Di poin A sangat jelas dikatakan bahwa yang mendapatkan justice collaborator bukan pelaku utama dalam kejahatan yang dimaksud dalam surat edaran ini. Salah satunya adalah kejahatan korupsi. Kemudian poin B jaksa penuntut umum di dalam tuntutannya menyatakan bahwa yang bersangkutan telah memberikan keterangan dan bukti-bukti yang sangat signifikan sehingga penyidik dan atau penuntut umum dapat mengungkap tindak pidana dimaksud secara efektif mengungkap pelaku-pelaku lainnya yang memiliki peran lebih besar dan atau mengembalikan aset-aset hasil suatu tindak pidana. Nah kita akan membahas apakah Damayanti layak atau tidak mendapatkan status ini saya akan kemas tamat lebih dahulu layak tidak. Damayanti mendapatkan status justice collaborator. Sebetulnya agak berat ya posisinya harusnya memang tadi ya saya ratakan sudah jelas ya oleh makam agung dikatakan dia bukan pelaku utama tetapi kalau melihat dari pertimbangan-pertimbangan dari Jaksa disitu kan dijelaskan bahwa kata kunci dari apa namanya pelaku utama itu kan tadi bisa dilihat soal ada yang memiliki peran lebih besar. Nah ketika ada peran yang lebih besar boleh jadi ini kan jadi pertanyaan sebetulnya siapa sih yang menjadi intelektual dader atau pelaku utamanya apakah betul kalau Jaksa mengatakan Damayanti bukan inisiator ya artinya kan itu kan ketika ada inisiator kan berarti pelaku utama kan si inisiator itu kan begitu jadi memang konteks pelaku utama masih debatable memang kalau dalam konteks tadi ya putusan MA memang harus ya dia bukan pelaku utama cuma kan tadi kalau kita kembali ke konteks kasusnya pelaku utama ini kan belum bisa dipastikan betul-betul misalnya karena apa tadi Jaksa bilang Jaksa yakin bahwa ada yang memiliki peran lebih besar nah ini walaupun demikian Damayanti Mas Tama mendapatkan uang diduga mendapatkan uang 8,1 miliar dan juga diduga meminta uang sampai 3 kali ke Abdul Hoyer dari penyuap itu pemilik direktur dari Windu Utama ini betul-betul ya memang tadi ya secara konstruksi memang demikian bahkan sudah ada satu yang terbukti begitu jadi memang itu sudah diyakini oleh Hakim tetapi kita juga masih menguji pembuktian-pembuktian lain apakah benar ada yang memiliki peran lebih intensif ketimbang Damayanti Damayanti aktif ya berapa kali meminta kemudian dia mengatakan ini, itu dan segala macam dalam persidangan balakan dianggap sangat bekerja sama begitu kooperatif oleh Jaksa di KPK cuma ada pertaruhan lagi satu lagi kan ini belum selesai sidangnya bahwa betul nggak apa yang diyakini oleh Jaksa tadi bahwa ada pelaku yang memiliki peran lebih besar kalau logikanya ketika ada yang memiliki peran lebih besar berarti pelaku utama bukan cuma Damayanti itu jangan-jangan bukan Damayanti masih ada pelaku lain yang memang dia menjadi mastermind yang justru mengatur pembagian V karena dalam pakat-pakat sidang kan jelas tuh ya ada beberapa pertemuan-pertemuan pembagian-pembagian bahkan yang menarik juga ada yang mengakui sampai ke kepala daerah yang menang ini kan juga menarik sebetulnya ada juga pertemuan setengah kamar yang diikuti oleh ketua Faksi kemudian ketua Paksi dan itu Damayanti dan anggota DPR Komisi V tidak bisa ikut dalam pertemuan setengah kamar itu nanti kita akan tanyakan kepada KPK juga pemirsa mantan komisioner KPK apa sebenarnya yang menjadi pertimbangan dari penyidik dan juga penuntut dalam menentukan seseorang sebagai justice collaborator sesaat lagi selamat menikmati